Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 500 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajaik berkasa Perbuatanmu Mari bersama-sama katakan Ku nyanyi Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajaik berkasa Perbuatanmu Di hidupku Kami percaya kepadamu Tuhan Mari katakan Bapakku datang Bapakku datang Menyempatmu di sini Menempatmu di sini Kami percaya kepadamu Tuhan Kami percaya kepadamu Tuhan Sini Kami percaya kepadamu Tuhan Ada bagiku Ada bagiku Sebab itu ya Tuhan kami katakan dengan iman kami di hadapanku Tuhan kami bagai kepadamu Tuhanyet kau di dalamku kau saat ku cemas kau penghiburku saat ku lemah kau kuatku mari bersama katakan ku nyanyi haleluya ku nyanyi haleluya sungguh kau hebat ajaib berkasat perbuatanmu ku nyanyi haleluya ku nyanyi haleluya ku nyanyi haleluya sungguh kau hebat, kau hebat, kau hebat, kau nyanyi haleluya mari lebih lagi kami naikkan syukur kami Tuhan ku nyanyi haleluya ku nyanyi haleluya sungguh kau hebat ajaib berkasat perbuatan ku nyanyi haleluya ku nyanyi haleluya ku nyanyi haleluya sungguh kau hebat ajaib berkasat ku nyanyi haleluya ku nyanyi haleluya Saat ku lemah, kau pun tahu sekali tak ku dihat, sebab kau bersertakan diri, Kau satu jemah, kau pun tahu sekali tak ku lemah, kau pun tahu sekali tak ku takut, sebab kau sempatku, Kau satu bibah, kau di dalamku, kau satu jemas, kau menghidupku, saat ku lemah, kau kuatku, Mari bersama-sama engkau tanganku katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, Sungguh kau hebat, ajar perkasa, sebab itu kami katakan, haleluya bagi sang raja, Ya Tuhan, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajar perkasa, perbuatanmu katakan di hidupku Tuhan, Berhidupku, mari sekali lagi bersama-sama engkau tanganku katakan, ku nyanyi haleluya, Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajar perkasa, perbuatanmu katakan, sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajak perkasa, perbuatanmu katakan, sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, ajak perkasa, perbuatanmu katakan, sungguh kau hebat, Hidupku kau hebat, tuhan, kau dasi ha, ajak, segala perkasa, perbuatanmu, heran dan ajak, segala perkasa, aku dihidup kami Tuhan Oh berapa ikut saudara sempatnya aku kan namanya Ya Allah yang ajaib Ya Allah yang berkasa Ya Allah yang mulia selamanya Haleluya Yesus layak disempa layak dipuja biarlah bayase anak-anakmu jiwa kami mengakui kau Tuhan Raja kami selamanya selamanya Inananamo Ya Allah bayase anak-anakmu Ya Allah bakakananamo Inananamo Si kia ralaba 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 Ajakkan Tuhan Kia ralaba yasyakananamo Kia ralaba 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 Mari bambu saudara lebih lagi sempatnya Katakan pada imanmu Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah Tuhan Hai jiwaku Ingatlah segala kebaikannya Si kia ralaba 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 Kau ku sembah Kah ku sembah Kau kusembah Oh Tuhan dengan sekenap hati kami katakan Kau kusembah Kau layak Tuhan Kau kusembah Kau kusembah Oh Tuhan Mari lebih lagi bersama Kau kusembah Kau kusembah Tidak ada yang lain Kau kusembah Kau kusembah Selamat Selamat Kau kusembah 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 Oh Tuhan Kau kusembah Kau kusembah Kau kusembah Oh Tuhan Kau kusembah Kau kusembah Kau kusembah Kau kusembah Oh Tuhan Kau kusembah Kau kusembah Kau kusembah Kau kusembah Darah datang hampir ditatanya. Dia sedang menunggu kita. Dengan tangannya yang terbuka. Dia berkata mari datanglah. Mari datanglah. Ini kami ya Tuhan Yesus. Kami datang padamu Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Allah yang menulikan kami. Iyarlah bayase anak-anamu. Iyarlah bakakan anak-anamu. Iyarlah bayase anak-anamu. Iyarlah bakakan anak-anamu. Iyarlah bakakan anak-anamu. Iyarlah bakakan anak-anamu. Di saat ini ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kami mau membawa doa kami di hadapanmu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami ya Tuhan. Iyarlah bayase anak-anamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Engkau memilih kami Tuhan untuk duduk di dalam pelataranmu malam hari ini Bapak. Menikmati kasih dan kebaikanmu Tuhan Yesus. Sebab adalah lebih baik satu hari di dalam pelataranmu. Daripada seribu hari di tempat lain ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan perlindungan kami. Engkau ala kami kubu pertahanan kami. Kepadamu kami percaya. Oleh karena itu kami menaruh segala pengharapan kami di kakimu Tuhan Yesus. Sebab kami melihat setiap perbuatan tanganmu yang dasyat. Setiap kebaikanmu atas kami anak-anakmu Bapak. Malam hari ini kami rasakan kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Memenuhi setiap umat-umatmu yang mengikuti Tuhan menara doa malam hari ini. Kami bersahati saat ini kami berdoa. Untuk setiap pergumulan anak-anakmu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami Elharianja Tuhan Yesus. Tuhan biarlah kami minta Tuhan pulihkan keluarga ini. Yang sedang menghadapi pergumulan atas perekonomian mereka. Biarlah Tuhan bukakan jalan bagi keluarga ini Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan kami berdoa. Untuk saudara kami Tuhan. Cian kau indah Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan yang menyembuhkan sakitnya. Apapun sakit penyakitnya Tuhan pulihkan. Pilur-pilur Yesus menyembuhkan saudara kami ini. Kami berdoa untuk saudara kami Elisabeth Sarumpai Tuhan Yesus. Tuhan berkati saat ini usaha yang sedang dijalankannya. Biarlah Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik untuk hambamu ini Tuhan. Orang-orang yang tempat Tuhan. Untuk setiap apapun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bukakan jalan. Usahanya akan berhasil di Bapak dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami Nopad dan Kartina Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Saudara kami ini Tuhan merindukan pekerjaan yang terbaik. Biarlah Tuhan bukakan jalan. Kami percaya iman percaya mereka kepadamu. Mereka akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa khusus Tuhan Yesus. Untuk tayangan menara doa kami ini Bapak. Kami percaya kami rindu. Tayangan menara doa ini sungguh menjadi berkah Tuhan. Bagi setiap jiwa-jiwa. Ada banyak lagi Tuhan. Jiwa-jiwa yang boleh mengikuti Tuhan. Tayangan menara doa ini. Biarlah setiap provinsi demi provinsi di Indonesia. Tayangan menara doa ini menjadi berkah Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh disembuhkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan lewat tayangan menara doa ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Untuk pemilu yang sudah dilaksanakan di negara kami ini Bapak. Kami percaya siapapun pemimpin yang terpilih. Itu adalah kedaulatanmu ya Bapak. Kami telah berdoa Tuhan Yesus. Untuk pemilu ini diadakan. Kami percaya yang terpilih itulah yang terbaik daripadamu Tuhan Yesus. Kami percaya pemimpin yang terpilih Tuhan Yesus. Akan Tuhan melakukan tugas-tugasnya Tuhan. Dengan hati yang takut dengan Tuhan. Dengan rendah hati Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan. Engkau melihat bangsa ini. Hati Tuhan ada pada bangsa ini. Biarlah Tuhan Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak lagi jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpucilah dari manum Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami naikkan doa kami. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kau membuatmu jisat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kau membuatmu jisat sejati. Mari bersama-sama katakan yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasamu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kau membuatmu jisat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasamu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, kau membuatmu jisat sejati. Kau membuatmu jisat sejati. Kau membuatmu jisat sejati. Bapak dalam nama Yesus, jamah setiap hati kami Tuhan. Berikan hati yang baru buat kami, berikan roh yang baru, berikan hati yang bisa percaya ya Tuhan. Untuk setiap benih firman yang akan ditabur dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapak dalam nama Yesus, hambamu berdoa. Kau biarlah kau limpahkan roh pewahyuan itu. Roh pewahyuan, roh hikmat, wahyu, akal budi, pengertian, kecerdasan dari surga sendiri. Sehingga kau bisa mengerti ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan biar firman mengubah daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang bergumul ya Tuhan. Dengan sakit kanker mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus. Saudara yang sakit terima kesembuhan. Tuhan sembuhkan ya Tuhan anak-anakmu ini. Yang sedang mengalami sakit liver ya Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan aku berdoa. Tuhan anak-anakmu yang sedang ya Tuhan mengalami sakit ginjal. Liver ya Tuhan kanker. Tuhan kau ala pembuat mucijat. Sembuhkan anak-anakmu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mucijat itu masih ada. Ku rapi hambamu untuk nyampaikan pesan firmanmu ini Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan. Amin. Di tangan yang meriah. Silahkan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Nah dalam dua hari ini. Saya akan bahas tentang benteng Yeriko. Saudaraku. Yang pertama saya akan berikan judul pada kotbah saya hari ini adalah. Taklukkanlah benteng-benteng Yeriko dalam hidup kita. Nah besok bagaimana caranya kita menaklukkan itu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yosua 6. Ayat 1-5 saudara. Kita akan belajar daripada firman Tuhan ini. Saya dalami lagi. Saya baca ulang lagi. Daripada firman Tuhan ini saudara. Walaupun saya sudah berkali-kali kayaknya sering kotbakan tentang. Apa namanya benteng Yeriko yang dirobohkan. Tetapi rupanya saudara ini ya. Kalau kita lihat cara bagaimana Yeriko itu runtuh. Saudaraku ini seperti kayak yang nimbulkan goncangan besar. Buat raja, para pahlawan, para penduduk Yeriko. Bahkan sampai ke semua saudaraku itu karena ada dua hal saudara. Bunyi sangka tiupan, bunyi sangka kalah. Ya ketika kamu dengar. Lalu mereka bersorak. Ini bicara tentang apa saudaraku? Saya melihat bahwa ini tentang kedatangan Tuhan. Nanti kita akan bahas dalam dua hari ini saudara. Ini tentang kedatangan Tuhan. Ini adalah satu pola saudara. Kisah yang pernah terjadi jadi sejarah. Kisah ini pernah ada. Saudara, dimana Yeriko diruntuhkan oleh Yosua. Ya kan? Oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sejarahnya ada, kisahnya ada. Tapi kisah ini saudara bukan satu gambaran. Tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Katakan amin. Nanti kita akan bahas dalam satu dua hari ini kita akan dapatkan gambaran yang utuh. Kita baca dari Yosua 6 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu. Karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi pintu gerbangnya ditutup saudara. Ini ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga. Haruslah engkau mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harusnya engkau perbuat enam hari lamanya. Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangka kala tanduk domba di depan tabut. Sangka kala tanduk domba. Kita sudah tahu ada dua jenis sangka kala yang ditiup oleh bangsa Israel. Yang pertama sangka kala yang terbuat dari apa? Dari perak. Saudaraku, itu untuk mengumpulkan orang Israel. Supaya kumpul, saudaraku. Yang kedua adalah sangka kala yang terbuat dari tanduk, apa saudara? Di sini karena tanduk domba. Ini kisah-kisah ini untuk gambar bagi kisah di mana Abraham ngalami kemenangan. Dia beranaknya, saudara yang dia persembahkan kepada Tuhan. Nah ini bicara tentang sangka kala tanduk domba yang ditiup. Itu adalah tiupan kemenangan. Saudara, tiupan kemenangan yang gilang-gemilang. Lalu kita akan baca sama, di depan tabut. Di depan tabut, tabut lambang hadirat Tuhan. Tetapi pada hari ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangka kala. Nah ayat lima, apabila sangka kala tanduk domba itu panjang bunyinya. Dan kamu mendengar bunyi sangka kala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Perhatikan ayat yang kelima. Ini saudara tau gak? Ya, perhatikan disini. Ya kan, apabila sangka kala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangka kala itu. Saya pernah baca ayat di 1 Thessalonica. Ya kan, pada waktu kedatangan Tuhan akan ada bunyi sangka kala. Ini waktu yang sangka kala. Ya, itulah kemenangan total daripada kita. Katakan amin, dimana orang yang mati dalam Kristus, mereka semua akan dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan. Kita yang masih hidup, kita akan diubahkan. Saudaraku, ini bicara ketika bunyi sangka kala, mereka tereak kemenangan. Apa yang terjadi? Temboknya runtuh. Mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian, ya banyak orang bilang itu janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya ini gambaran dari apa, saudaraku? Tanpa Yeriko, Yeriko ini penting, kunci. Kunci untuk bisa masuk ke tanah perjanjian, saudara dan saya harus taklukan apa? Benteng-benteng Yeriko yang ada di Yeriko. Untuk bisa masuk ke tanah perjanjian, saudara harus runtuhkan benteng atau tembok daripada Yeriko. Saudaraku, untuk kita bisa masuk ke sana, seharusnya. Nah, benteng Yeriko itu dia runtuh, itu bukan karena Yosua. Bukan karena tentara Yosua lempar batu, pukul martir, supaya ruruh, enggak ada. Semua itu adalah perbuatan Tuhan, katakan Amin. Saya ingin jelaskan, tembok Yeriko ini, saya sudah berkali-kali datang ke sana. Nah, ini tembok itu sangat besar, saudara, sangat besar. Dan tembok ini mengelilingi kota Yeriko pada masa itu ya. Kota bukan masa, kota yang sekarang, bukan. Kota pada masa itu, saudaraku. Dia kelilingi tembok itu, seperti baju perang. Ya, baju perang. Nah, kita lihat di sini, saudaraku, Yeriko. Secara jasmani, penduduk Yeriko, saudaraku, ini orangnya Ganas, Barbar, saya bilang. Ganas dan Barbar. Mereka itu, saudara, ya, sudah bertahan dalam semua pengepungan. Bangsa-bangsa itu sudah pernah mengepung yang namanya kota Yeriko. Ya kan? Dan penyusup-nyusup-nyusup untuk masuk. Saudara tahu, tidak ada satu bangsa pun yang bisa menaklukkan bangsa itu. Itu cerita sejarahnya. Secara jasmani, saudara, Yeriko, rajanya, penduduknya, itu kuat. Itu digabarkan dengan benteng yang begitu kuat. Kekuatannya bukan cuma yang kelihatan, saudaraku. Tetapi ada satu kekuatan yang tidak kelihatan secara rohani. Yang membuat mereka jadi kuat. Apa, saudara? Penduduk Yeriko. Menjadikan anak-anak sulung mereka sebagai korban persembahan untuk dewa-dewa mereka. Itu ulangan 12 E31 kalau saudara berbaca. Jadi secara spiritual, saudaraku. Ya kan? Saudara pernah dengar yang ketika peperangan, saudaraku, itu biasa. Ketika raja kalah perang, apa yang terjadi, saudara? Dia akan persembahkan anak sulungnya kepada dewanya. Lalu tiba-tiba ada satu kekuatan. Itu bangsa-bangsa lain. Jadi secara spiritual, secara jasmani, ini benar-benar Yeriko itu begitu kuatnya. Dan tidak bisa ditembus. Jadi sebuah bangsa dengan benteng yang kuat dan tidak tertaklukan. Sampai, saudara tahu, ya kan? Hari kemunculan Yosua. Hari di mana pasukan Yosua memasuki kanaan. Saudara tahu, semua tiba-tiba pada hari itu terjadi satu goncangan yang hebat. Bantu-batu temboknya, semuanya runtuh. Bahkan lutut rajanya yang begitu hebat, yang begitu sombong, yang begitu kuat. Saudara, mungkin lututnya sudah gemeteran. Ya, orang Manado bilang Totofore. Gemeteran. Saya baru dari Manado. Gigi geraham pada ketakutan, saudaraku. Jadi saya mau gambarkan begini. Benteng Yeriko yang tidak tertaklukan itu, mereka bertemu dengan apa? Pasukan Yosua. Dan benteng Yeriko yang kuat itu pun runtuh. Sekali lagi saya mau katakan bahwa yang perlu kita tahu tentang Yosua. Yosua tidak meruntuhkan tembok Yeriko. Bukan Yosua yang meruntuhkan tembok Yeriko. Bukan para pasukan. Para pasukan tidak juga mengayunkan martirnya, saudara. Untuk hajar daripada tembok itu, saudaraku. Ya kan? Mereka tidak copot satu persatu batu bataknya. Mereka tidak dobrak pintu gerbang Yeriko. Jadi gimana tembok yang begitu tebal itu bisa runtuh? Tuhan yang melakukan semuanya itu. Untuk mereka. Katakan amin. Sebagaimana Tuhan berkata, saudara. Ketahuilah aku serahkan ke tangan Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gak gaper perkasa. Saya yakin Tuhan juga akan melakukannya untuk kita. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang kita mau lihat tentang benteng. Saudara, apa sih jenis benteng-benteng Yeriko yang mengurung daripada hidup kita. Saya jelaskan, saya tulis saudara benteng Yeriko yang mengurung kita. Itu bisa berupa tentang apa? Ketakutan. Ini bukan rasa takut biasa, saudaraku. Tapi ini udah spirit. Kecemasan, kekhawatiran, kemarahan, kepahitan. Prasangka-prasangka, saudaraku. Nah benteng Yeriko juga bisa berupa rasa tidak aman. Akan masa depan. Rasa bersalah terkait dengan masa lalu kita. Ini seperti kayak jadi benteng, saudaraku. Kebiasaan suka mengkritik. Mengkritik. Kebiasaan untuk overthinking atau menganalisa. Terlalu berlebihan seskala suatu. Yang menimbulkan apa? Kekuatiran. Kebiasaan untuk menimbulkan apa? Petengkaran dan perpecahan. Nah ini benteng, saudaraku. Benteng itu apa? Saya mau jelasin kepada saudara gini. Sebenarnya pikiran-pikiran yang kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita. Itu hasil daripada perenungan. Perenungan kita yang cukup lama. Saya kasih contoh begini. Ketika seseorang dari sejak kecil selalu dari orang tuanya bilang, Kamu mah enggak seperti kakak kamu. Kamu mah bodoh. Kamu mah salah terus. Kamu mah gagal terus. Satu batu. Saudara mulai terpasang. Lalu nanti ketika dia mau coba sekolah, nilainya jeblok. Guru bilang, kamu bodoh bener. Masuk lagi batu, batu. Terus pengalaman hidup bertahun-tahun. Yang diri, iya ya bener ya. Aku bodoh. Aku salah terus. Aku kayak enggak pernah bisa berhasil. Nah itu jadi benteng di dalam awal bawah sadar. Ketika mau memulai sesuatu, Langsung yang spontanitasnya yang keluar pikirannya apa? Pasti gagal. Aku enggak mau. Aku takut. Saudara. Kalau dari masa kecil kita sering terus dikritik oleh orang tua kita. Dimarah terus sama orang tua kita. Apapun yang kita buat, Seperti enggak ada yang bener di mata orang tua. Lalu masuk dalam dunia sekolah. Teman-teman membuli kita. Terus kita pulang. Setelah itu kita renung terus tentang diri kita. Iya ya. Kayaknya ada yang bener dalam diri aku. Kita pikirkan, kita ucapkan, kita pikirkan, kita ucapkan. Lalu kita cerita ke orang. Itu masuk jadi apa? Ben? Benteng. Sedang-sedang ini katakan amin. Jadi, sebenarnya saudaraku, Benteng-benteng ini dibangun oleh siapa? Oleh iblis sebenarnya saudaraku. Oleh iblis. Dimana kita kasih izin. Pikiran-pikiran yang bukan firman. Pikiran-pikiran yang salah. Saudaraku. Jadi sebenarnya benteng ini saudaraku. Makanya, Medan pertempuran rohani itu ada di mana? Saudaraku, di pikiran kita. Saudaraku, di pikiran kita. Iblis itu berusaha untuk membangun benteng-benteng dalam pikiran alam. Alam pasaran. Kita lewat kejadian-kejadian yang kita alami. Lewat kata-kata orang yang mengintimidasi, yang mengejek, yang memfitnah. Kita pikir, kita masukin dalam hati. Kita ngomong dengan orang. Nah, itu bisa jadi apa? Sebuah benteng. Akhirnya timbul sebuah apa? Konsep. Dalam bentuk apa? Prasangka. Dan ketidakpercayaan. Yang mencegah kita untuk menerima setiap kebenaran yang disampaikan melalui apa? Berita Injil. Saudaraku. Saudaraku apa arti kata prasangka? Jadi gini, jadi kalau seseorang punya benteng yang kuat, yang tidak pernah dirobokan dalam hidup dia. Karena banyak orang gak sadar tentang benteng ini, Saudaraku. Ini yang saya mau bahas benteng. Nah, besok kita bahkan bahas tentang bagaimana cara meruntuhkan benteng ini. Jadi kita harus jelaskan dulu nih benteng. Kalau kita selalu mikirnya negatif, ngomongnya selalu negatif, ngomong sinis. Itu sebenarnya tuh ada benteng yang mengurung kita. Sehingga kita gak akan pernah bisa menerima daripada janji Tuhan. Artinya apa? Menerima janji. Saudara bagaimana saya menerima janji? Kalau setiap perkataan firman. Saudara, kita langsung sinis. Langsung tolak. Langsung kita gak percaya. Itu yang namanya prasangka. Prasangka itu apa? Saya kasih definisi begini. Prasangka itu adalah menolak apa yang tidak kita ketahui. Jadi apapun yang kita gak tahu. Ya kan? Di luar pengetahuan kita, kita akan tolak. Atau sesuatu yang terasa baru buat kita, itu buru-buru kita akan tolak. Entah itu ide, pendapat, makanankah, orang-orang yang baru lah. Yang membawa perubahan. Kalau ada prasangka itu berupa, itu benteng. Saudara, itu mesti kita tolak dulu. Makanya kalau ada orang baru, kita berusaha untuk. Ada beberapa orang yang bentengnya terasa tidak aman. Ini orang baru ini. Itu akan mungkin menimbulkan rasa tidak aman. Saudara, jadi prasangka. Jadi dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Atau kita tidak mengetahuinya. Nah pasti kita akan tolak. Atau pasti kita bilang ini salah. Nah itu namanya benteng. Benteng. Nah saudara kusususus, ya kan? Jadi saudara saya mau bicara satu hal begini. Benteng-benteng Yeriko. Ini harus dirubuhkan. Ini harus diruntuhkan. Ya kan? Karena Yeriko adalah kunci. Sebab untuk bisa tinggal di tanah perjanjian. Kita harus menghadapi apa? Yeriko kita. Walaupun ini tidak mudah. Saudara kususususus. Yosua 1 ayat 11 katakan begini saudaraku. Jalanilah seluruh perkembahan. Perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian. Sediakanlah bekalmu. Sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini. Untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Alamu kepadamu untuk diduduki. Saya tulis begini saudara. Ya kata kerja menduduki berarti apa? Mendiami. Dengan cara apa? Mengusir penghuni sebelumnya. Lalu kita menduduki tempat itu. Saudara tahu. Setiap tingkatan warisan. Membutuhkan pencabutan hak waris. Dari pihak iblis. Dengar baik saudaraku. Jadi arti apa? Iblis harus disingkirkan sebelum orang percaya bisa masuk tanah perjanjian. Untuk bisa menerima janji Tuhan. Saudara. Bahwa kita harus menyingkirkan segala benteng-benteng ketidakpercayaan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya iblis pasti akan melakukan perlawanan. Pasti iblis akan melawan. Pasti iblis akan menyerang balik. Tetapi saudara harus percaya iblis tidak akan menang. Ya kenapa? Karena Tuhan sudah menyatakan kepada kita. Bahwa kitalah pemenangnya. Iblis telah dilucuti dan dikalahkan di Golgotha. Iblis sudah tidak punya lagi kuasa atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini benteng. Kayak contohnya begini saudara ya. Kalau saudara biasa kalau ada apa-apa. Selalu tergantung dengan bukti dulu. Mana bukti? Mana yang kelihatan? Ada orang-orang yang punya benteng. Saya kasih contoh begini saudaraku. Sulit buat dia, saudaraku. Untuk bisa percaya kepada seseorang. Karena orang ini sering apa? Dibohongin. Sering ditipu. Jadi apapun. Kalau bukan dia yang kerjakan. Dia gak yakin. Bahwa nanti pekerjaan itu akan beres. Ya. Soalnya tahu. Orang-orang tipe ini gak akan pernah bisa dipercaya. Untuk satu pekerjaan yang besar. Katakan amin. Semakin besar pekerjaan. Semakin besar tanggung jawab. Itu membutuhkan yang namanya orang-orang. Untuk bisa membantu setiap kita. Katakan amin. Waktu saudara punya warung. Ya saudara warung kecil. Saudara gak perlu karyawan. Mulai dari belanja. Sampai jualan. Sampai nyatep. Sampai saudara terima uang. Ya kan saudara. Semua bisa dikerjakan sendiri. Ketika saudara punya dua warung. Saudara gak bisa. Kerja sendirian. Ketika saudara punya tiga warung. Saudara gak bisa. Tapi bagaimana. Tuhan bisa berikan dua, tiga, empat. Bahkan puluhan warung buat saudara. Kalau saudara belum runtuhkan. Yang namanya. Benteng ketidakper. Percayaan pada orang lain. Ini yang sederhana. Contoh-contoh sederhana. Katakan amin. Katakan amin. Sep. Ya begini saudaraku. Sebagai hamba Tuhan. Ya kan. Sebagai hamba Tuhan. Saya sering melihat. Saudara. Sering melihat. Bahwa ketika kita berdoa. Untuk orang-orang yang sakit. Tanpa kita duga. Orang ini bisa disembuhkan. Yang ngerti katakan amin. Kemarin. Semua berpikir. Ada satu bapak. Dia umurnya sudah tua. Lapan puluhan tahun ya. Perutnya sudah buncit. Kata dokter itu. Kanker stadium 4. Liver. Apa livernya. Cirosis. Dia sudah megap-megap. Dia semua pikir. Ya mungkin udah pulang lah. Umurnya udah cukup lah. Udah bonus. Semua nana yang ngomong kayak gitu. Kami datang saudaraku. Karena saya. Sering melihat. Orang-orang sakit. Bisa disembuhkan. Saudaraku. Jadi. Benteng-benteng. Yang menghalangi. Benteng ketidakpercayaan. Kalau udah kayak gini. Ya udah berserah aja sama Tuhan. Enggak. Saudaraku. Kita mulai doa. Kita mulai doa. Habis doa. Kita buat perjamuan kudus. Tanrame saudaraku. Kenapa yang terjadi? Di hati saya. Bahkan ada. Ada omongan. Di tengah kita. Kayaknya akan pulang. Tuhan akan meninggal. Tapi saya bilang enggak. Tuhan mau nyatakan kemuliaan. Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudaraku. Yesus. Sudah kita doa. Hari itu. Kok pas datang lagi. Ada di Jakarta waktu itu. Kita doa. Selesai itu. Langsung dia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ya kami. Ada acara. Singkat kata saudaraku. Waktu saya pulang ke Palembang. Acara itu. Saya dapat kabar. Om ini yang dimasuk. Dokternya bilang. Sudah boleh pulang. Di rumah saja. Enggak ada masalah apa-apa. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin saudara. Jadi. Bagaimana bisa muncul ya saudara. Dalam hal penyakit. Kita bisa percaya. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Daripada penyakit. Kalau kita sedang menghadapi masalah keuangan. Bagaimana kita bisa memiliki satu mata yang bisa melihat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah keuangan saya. Itu caranya. Saudara seruntukan semua tembok. Benteng-benteng. Yang mengerti katakan amin. Ya saudara. Jadi. Saudara yang kasih Tuhan. Saya mau ngomong lagi tentang begini. Apa sih akibat kalau seseorang terkurung dalam sebuah benteng dalam kehidupan dia. Saya tulis begini. Tanda-tanda saudara itu ada benteng-benteng dalam hidup saudara. Hidup kita. Semua kita punya benteng. Saya juga punya benteng-benteng dalam hidup kita. Kita gak ada yang sempurna. Katakan amin. Ada bagian-bagian dalam hidup kita. Itu yang sepertinya diterkurung oleh benteng. Itu karena terbangun dari sejak kita masih kecil. Sampai kita apalagi umur udah tua. Yang dimana kita tidak sadari ini. Gak pernah kita runtuhkan dengan kuasa Allah. Saudaraku. Apa? Saudara kita lihat disini. Benteng itu apa? Saudaraku. Seorang yang menentang. Ya kan? Akibatnya. Apa akibatnya? Kalau seseorang menentang. Ya kan? Terkurung dengan sebuah benteng. Orang itu akan menentang pengenalan. Akan? Kristus. Jadi kalau saudara. Mau injilin orang. Seringkali orang langsung tolak. Kenapa? Karena ada benteng-benteng agama. Kayak saya dulu. Ada orang datang. Nginjilin kita. Nginjilin saya. Oh enggak. Saya agamanya Buddha. Saya udah punya agama. Enggak. Saya gak bisa denger itu. Sampai saudara benteng ini tanpa saya tahu. Itu runtuh. Satu hari. Ketika satu keadaan. Saya percaya ini runtuhnya benteng ini. Saya percaya ada orang yang berdoa buat saya. Walaupun saya tidak tahu. Ada orang yang berdoa. Supaya saya bisa diselamatkan. Jadi benteng ketidakpercayaan. Untuk menerima injil. Itu runtuh. Tuhan kondisikan satu keadaan. Dimana saya tidak berdaya. Sehingga saya bisa datang ke satu ibadah. Lalu disitu Tuhan jamah saya. Saya bisa terima Yesus. Sudah bisa mengerti sendiri. Katakan amin. Jadi. Ada juga orang yang sudah bertobat terima Yesus. Tapi dia masih tidak kenal Tuhan. Apa sih pengenalan yang perlu kita kenal. Supaya kita punya rasa hormat. Sama Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Setiap firman yang kita baca. Kita bisa berkata. Ya amin. Seperti. Tadi saya dapat telepon dari seorang jemaat. Pak. Mama kena sakit. Perutnya besar sekali. Ada banyak cairan. Terus. Kata dokter. Gini, 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 gini. Mama harus begini, begini, begini. Jadi. Bagaimana? Ya kami ikutin kata dokter. Artinya apa? Kenapa dia ikutin? Karena dia menghormati dokter itu. Dokter itu dia percaya bisa. Selesaikan. Sembukan mamanya. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Kalau kita bisa menghormati Tuhan. Dan kita bisa percaya bahwa Tuhan. Menuntun hidup kita ke jalan kebenaran. Saya yakin. Apapun firman yang disampaikan. Kita bisa berkata. Ya dan amin. Kata amin saudara. Saya seringkali. Untuk firman-firman tertentu. Saudara. Kalau kita. Ada orang begini. Oke. Firman untuk berdoa. Berpuasa. Aku yes. Aku amin. Tapi kalau firman tentang sedekah. Membob seban. Aku gak amin. Aku no ya. Aku no yang ini. Kenapa? Aku bisa ada no ada yes. Padahal firmannya sama. Saya bisa ngerti maksud saya. Ini contoh aja contoh. Ada benar. Oke. Doa boleh. Puasa no aku. Ya kan. Persembahan yes. Tapi puasa no. Kenapa? Ini masalah ben. Benteng. Ngerti katakan amin. Ketika saudara ketika denger firman. Oh. Kalau saya suruh melayani. Yes. Tapi untuk mengampuni. No. Ini ada. Saudara bisa ngerti gak sih deh. Nah ini yang makanya. Ketika kita dikurung oleh satu benteng. Ketika datang firman Tuhan. Maka kita akan berkata no. Ketika benteng sudah rubuh. Maka kita berkata apa? Yes. Amin. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Jadi kalau kita dikurung oleh. Saya jelasin. Kita akan menolak percaya. Untuk setiap janji firman. Kalau ada benteng dalam hidup kita. Kita akan sulit masuk hadirat Tuhan. Orangku udah bisa nikmati hadirat. Begitu udah siap. Dapat penglihatan. Dapat pesentuhan. Kita masih celingak-celinguk. Kayaknya garing aja. Kita ada benteng-benteng ketidakpercayaan. Ya saudaraku yang di dalam diri kita. Ada beberapa orang seneng denger firman. Tetapi orang ini sulit sekali. Mencari pelaku firman. Kenapa ada benteng ini? Saudaraku. Dan kalau ada benteng. Saya tulis lagi. Ya kan? Kita melihat masalah. Tampaknya jauh lebih besar. Daripada apa? Kuasa Tuhan. Untuk menolong kita. Benteng apa? Yang memiliki pengaruh kuat dalam hidup saudara. Apakah saudara tidak bisa lihat Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kuasa Tuhan. Selain daripada benteng. Yeriko saudara. Apakah saudara selalu berasa seperti putus asa. Perasaannya selalu putus asa. Selalu pikirannya adalah pikiran tentang apa? Pasti gagal. Pasti kalah. Kalau ngomong bahasanya adalah bahasa apa? Kalau orang ada benteng. Ketidakpercayaan. Mustahillah. Mana mungkin. Bukan bahasa iman. Ibu bapak saudara kasih yang Kristus. Rasul Paulus. Dia berkata dalam 2 Korintus 10. Ayat 3. Sampai ayat yang keempat. Saya ingin ajak saudara untuk melihat. Dan kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kita baca. Memang. Kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang. Secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan. Bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang perlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng. Benteng. Katakan amin. Seperti Jericho yang adalah benteng di kanaan saudaraku. Kita juga memiliki benteng dalam hidup kita. Saya tulis. Nah Rasul Paulus saudara. Menggunakan istilah benteng. Untuk menjelaskan tentang satu pola pikir. Atau sikap hati. Coba kita baca sama-sama. Ayat 2 Korintus 10. 4 dan 5. Kita baca. 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan. Bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ada 5. Baca yang keras. Kami mematakan setiap apa? Siasat orang. Dan merubuhkan setiap kubu. Yang dibangun oleh keangkuan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran. Dan menaklukannya kepada Kristus. Katakan amin. Nah dia sedang berbicara tentang diri dia. Saudaraku. Setelah dia mengalami kemenangan. Menghancurkan benteng dalam diri dia. Paulus mulai menulis. Dan mulai berbicara saudara. Untuk mematakan itu. Dengan kotba-kotbanya. Jadi Rasul Paulus mendefinisikan benteng ini sebagai apa? Suatu siasat. Apa saudara? Siasat. Siasat itu apa? Argumen maksudnya. Atau bantahan. Kalau ada benteng. Pasti setiap firman yang datang. Pasti ada bantahan yang di dalam ini. Saudara pernah gak denger kotba? Tiba-tiba kita gak setuju dengan apa yang diucapkan orang ini. Itu benteng saudaraku. Itu kuasa gelap. Saudara itu ada pekerjaan daripada iblis. Membangun benteng dalam hidup kita. Itu namanya siasat. Atau keangkuhan. Keangkuhan. Keangkuhan yang meninggikan diri untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi benteng itu adalah apa? Keyakinan, pandangan atau kepercayaan. Yang berusaha untuk menghalangi kebenaran firman Tuhan. Masuk ke dalam lubuk hati seseorang. Jadi gini saudara. Saya mau detailkan lagi begini. Kalau kita punya benteng rasa bersalah. Kita kan selalu berpikir apa? Tidak mungkin Tuhan bisa ampuni aku. Dosa aku terlalu besar. Kesalahan aku udah. Nah, kenapa ada benteng rasa bersalah saudaraku? Karena kita ini hidup ya saudaraku ya. Seperti dituntut untuk sempurna. Tidak boleh salah. Kalau kita buat salah. Mungkin orang tua kita. Atau lingkungan kita. Tidak memaafkan kita. Dan kita pun kalau ketemu orang yang bersalah sama kita. Itu tidak ada maaf buat orang itu. Jadi ketika kita jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam kegagalan. Sulit buat kita menerima kebenaran firman dari Yohana 1.1-9. Jika kamu mengaku dosamu. Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu. Dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Jadi untuk meruntukkan benteng rasa bersalah. Saudara harus banyak. Ya kan? Baca Alkitab. Hafalkan aliatnya. Lalu apa saudara? Perkatakan itu. Doakan itu. Sampai ayat firman ini masuk tertanam ke dalam lubuk hati. Karena benteng itu ada di mana? Di lubuk hati. Alam bawah sadar kita. Kata namanya saudaraku. Nah itu dia. Makanya sebelum Yosua masuk tanah perjanjian. Sebelum Tuhan izinkan Yosua taklukan tanah perjanjian. Hal pertama yang Tuhan perintahkan Yosua adalah. Jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Ya kan? Jangan lupa perkataan. Tapi kamu harus renungkan. Renungkan itu artinya apa saudara? Pikirkan, nyanyikan, perkatakan, bicarakan, ulangi terus. Ya kan? Supaya firman ini menjadi pedoman. Supaya kamu bisa berhasil dan beruntung. Katakan namanya saudara. Karena dia akan menghadap untuk masuk tanah perjanjian. Dia membutuhkan yang namanya kuasa Allah. Dan kuasa Allah membutuhkan dua hal. Firman Tuhan yang ada dalam lubuk hati kita. Yang kedua adalah roh kudus yang memenuhi kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara dan saya mau masuk tanah perjanjian. Saya melihat, saya melihat. Wah kita harus penuh roh kudus. Kita juga harus dipenuhi dengan firman di lubuk hati kita. Yang mengerti katakan. Soalnya akan melihat. Muci jatuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kedepan di krisis saudara. Krisis itu makin besar. Tapi saya mau katakan pada saudaraku. Ya kan? Paling penting bukan kita mau lihat keadaan dunia ini. Keadaan dunia pasti tidak akan lebih baik. Tapi yang paling penting adalah. Apakah benteng-benteng. Yang mengurung. Yang menghalang. Pertumbuhan iman kita. Percaya kita. Kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Sudah diruntukkan atau belum. Karena saya percaya. Kalau kita penuh firman. Ada lubuk hati. Kita penuhi oleh roh kudus. Saya percaya. Ada tangan Tuhan yang akan memelihara saudara. Tuhan akan bisa pakai tangan manusia untuk melihara saudara. Tuhan bisa pakai tangan saudara. Untuk memberkati hidup saudara. Bahkan Tuhan bisa pakai tangan musuh. Yang sudah didamaikan oleh Tuhan. Untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Ini yang harus kita tahu saudara. Ada jenis benteng. Ada beberapa orang. Kayaknya. Kalau kita memiliki benteng kemarahan. Atau kebencian. Ya kan? Kita akan berpikir. Salah akan berpikir sama saudara. Saya tidak bisa. Saya tidak mau. Mengampuni dia. Itu gampang sekali. Orang gampang emosi. Nah ini tanpa. Kadang-kadang kita gak nyadari. Ini benteng ini harus diruntukkan. Harus dengan apa? Fear bantuan. Katakan amin. Karena senjatanya. Besok kita akan bahas. Kita gak bisa dengan kekuatan kita. Enggak. Aku gak mau marah lagi. Enggak. Aku benar-benar benar-benar benar-benar. Tapi rasa bersalah ini tetap ada. Kalau kita ngomong benar-benar benar. Aku benar-benar. Tapi gak bisa dibohongin disini. Sampai kita akui itu. Tuhan aku bersalah. Ampuni dosaku. Dan aku percayakan firmanmu. Kau sudah ampuni saya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku. Ya. Sekarang. Apakah saudara mau meruntukkan benteng-benteng dalam hidup saudara? Apakah saudara mau runtuhkan? Ada satu doa daripada Daud saudaraku. Seorang yang berperang dan sering meruntukkan daripada benteng-benteng. Ya kan. Kubu-kubu pertahanan daripada musuh. Di dalam Masmur 19. Ayat 14. Masmur 19 ayat 14. Daud dia berkata begini saudaraku. Dalam doanya. Mudah-mudahan engkau berkenan. Akan ucapan mulutku. Dan renungan hatiku. Ya Tuhan. Gunung batuku. Dan penepusku. Saudaraku. Doa ini bicara tentang. Daud saudara. Dia ingin. Supaya dalam hidupnya saudaraku. Ngalami yang namanya. Kelepasan. Kemenangan. Dia tahu ada dua hal. Saudaraku. Yang memberikan dia. Kemenangan. Yang gilang-gemilang. Ucapan mulutnya yang didengar. Oleh telinga dan orang lain. Yang kedua. Renungan hati yang bisa membentuk saudaraku. Ya kan saudaraku. Yaitu manusia rohani yang makin kuat. Atau kan membangun benteng-benteng musuh. Dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa banyak orang ini setidak menyadari adanya benteng-benteng dalam hidupnya. Mereka hidup dalam bayangan benteng-benteng Jericho. Yang mencuri sukacita dan kebahagiaan mereka. Kita seharusnya tidak terkurung diantara benteng-benteng itu. Saudara dan saya memiliki senjata Allah. Kita memiliki kuasa Allah. Untuk meruntuhkan benteng-benteng. Besok kita akan belajar saudaraku. Bagaimana caranya. Meruntuhkan daripada benteng-benteng ini. Saya percaya saudara diberkati dengan hari ini. Kita harus sadar. Saya juga jadi akhirnya tambah mengerti. Tidak mudah memang. Bagi seorang. Kadang-kadang kita kaget. Ya kan. Dia mengerja. Dia rajin ke gereja. Mengapa dia harus lakukan hal yang seperti ini. Begitu kejamnya dia. Ya kan. Begitu. Kita kadang. Saya kembali. Kayak beberapa hari ini. Saya dapat telepon. Yang membuat nanti saya tuh nangis. Kok bisa? Tuhan yang bilang. Ya kan. Orang ini tidak menyadari. Bahwa dia terkurung oleh benteng-benteng. Kadang-kadang benteng-benteng apa saudara? Ada orang yang terkurung yang paling geringnya adalah benteng apa saudara? Benteng materialisme. Sudah tahu apa arti benteng materialisme. Selalu menilai dirinya setara dengan kekayaannya. Nilai dirinya setara dengan kekayaannya. Selalu lihat uang. Uang-uang. Dampaknya adalah ini sangat mengerikan saudara. Kalau udah kena benteng ini. Maka itu akan firman tuh katakan. Cinta akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Kalau udah cinta kepada uang. Hari ini saya berdoa. Biarlah oleh kemurahan Tuhan. Saudara. Saya sampaikan ini. Karena saya mengasihi saudara. Biarlah memasuki hari-hari ke depan. Kita akan bisa melihat bagaimana kuasa Allah akan bekerja. Karena kita mau terus diperbaharui oleh roh kudus. Dan diperbaharui oleh firmannya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa saudara. Bapak dalam nama Yesus. Kira-kira ada benteng apa? Yang mengurung hidup saudara. Mungkin ada benteng rasa bersalah. Sehingga saudara selalu merasa diri. Tidak layak. Tidak berani. Malu. Terhukum. Mungkin ada benteng kemarahan dan kebencian. Beberapa di antara saudara mungkin. Dikurung oleh benteng keangkuhan. Angkuh. Benteng materialisme. Hari ini Tuhan. Apapun itu ya Tuhan. Aku berdoa sebagai hamba-Mu. Biarlah Tuhan. Kuasamu Tuhan. Meruntuhkan setiap benteng ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Tuhan merenungkan firman-Mu. Siang dan malam. Terima kasih banyak Bapak. Engkau memberkati setiap anak-anak. Berkati mereka semua. Kami rindu Tuhan. Ketika bunyi sangka kalah. Kami bisa dengar bunyi itu. Kami bisa bersorak-sorak itu Tuhan. Dan kami bisa ngalami rapture itu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Ruh Kudus. Terima kasih Ruh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan Kudus. Biarlah ya Tuhan kau hadir. Dalam perjamuan ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tuhan terima kasih. Tiap kali kami memakan perjamuan Kudus. Satu hal yang kami minta. Kami ya Tuhan runtuhkan setiap benteng-benteng ini. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan apapun benteng itu yang tidak kami sadari. Kami tidak tahu. Kami minta Tuhan. Biarlah engkau sendiri ya Tuhan. Yang meruntuhkannya itu. Dalam nama Yesus. Lewat perjamuan ini kami bersyukur. Engkau berikan kami kemenangan yang gilang-gemilang. Kami melihat. Kau sedang sediakan. Satu berkat ya Tuhan. Yang tidak terduga. Yang besar ya Tuhan. Yang kami tidak pahami. Kau sedang sediakan itu. Dan kau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu. Telah keterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu Yesus. Serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku. Bukankah roti tangan kita. Persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sudah makan berkata cawan. Ini perjanjian baru. Yang di menterakan daraku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku bukan kacauan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Berkatmu turun ke siap anak-anakmu. Berkati anak-anakmu yang sudah membawa persembahan ini Tuhan. Berkati berlipat kali ganda. Kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapak. Di dalam anaknya yang tukat Tuhan kita. Yesus Kristus. Persoalan yang manis. Seperti rohol kudus. Menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yus datang. Menjeput kita yang permai. Dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya dan berkati. Sama-sama katakan. Amin. Pemberkati saudara.